Arus balik libur tahun baru di lokasi wisata dari Brastagi ke Medan meningkat hingga 200 persen. Kepadatan terjadi dari arah pulang dan pergi dari Medan ke Brastagi. Inilah suasana kepadatan kendaraan yang terjadi di kota wisata Brastagi sejak sore tadi. Peningkatan volume kendaraan ini diprediksi karena arus balik libur tahun baru sudah mulai terjadi. Dan diprediksi, puncaknya akan terjadi pada tanggal 5 mendatang. Peningkatan volume kendaraan ini mencapai 200 persen dari hari libur biasanya. Untuk mengantisipasi kemacetan semakin memanjang, Satlantas Polres Tanah Karo adakan sistem buka tutup jalur dan penarikan di perbatasan Kabupaten Karo dengan Deli Serdang. Memang peningkatan sangat luar biasa, sangat signifikan. Kalau dibanding hari biasa, sekitar 200 persenan ada yang masuk kemarin. Kemudian, masyarakat juga yang berkunjung, sangat berminat ke Tanah Karo ini, khususnya ke Brastagi, Juga mengalami sangat banyak peningkatan. Demikian, kami lakukan. Langkah kita untuk mengurai kemacetan yang... Langkah kita tetap melakukan pengaturan dan penempatan-penempatan personil kita di daerah-daerah Troublesport. Sudah kita lakukan dan juga pengalian arus lalin menuju jalan-jalan alternatif sudah kita lakukan. Sehingga bisa terurai hari ini kondisi lalin masih terkendali. Peningkatan kendaraan diperkirakan akan terus terjadi hingga Sabtu mendatang. Pengendara dihimbau untuk selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan selalu berhati-hati dalam membawa kendaraan. Terima kasih telah menonton!